hai 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 balik lagi sama gue bahwa iya sih kayak kan balik lagi sama gue bahwa iya jadi sih karang ini gua lagi ada di kampus terhits di daerah perbatasan antara depok dan taksel Cuy hasil kampus mana lagi kalian udah pasti tahu yaitu kampus upn cuy yoi kan nih disini waduh katanya sih ya banyak cewek-cewek hits Cuy asik banyak kakak-kakak hits yoi cuy nah gue juga disini bahkan ngebahas tentang bela negara versi gue yang selaku mahasiswa juga cuy jadi tuh bela negara banyak banget cuy kan perilaku-perilaku kecil kita juga itu dapat berguna untuk kita dan untuk bangsa cuy jadi penting banget tuh bela negara cuy nah apa itu aja sih contoh dari bela negara itu yuk kita lanjut aja dan kita contohin cuy nah ini dia nih cara yang pertama yaitu adalah disiplin waktu jadinya ketika masuk kampus itu harus tepat waktu kayak tadi cuy agar belum dibuka gua udah pertama yoi jadi gue yang bukain pager upn cuy yoi ini gue datengnya berapa ini jam 5 pagi cuy disiplin waktu adalah salah satu bela negara versi gue cuy yoi kita ke nomor dua cuy eh bapak halo mbak halo mbak mari mbak ya Oh 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 my nah buat kalian itu jangan lupa juga untuk menggunakan facial dan masker cuy karena sekarang itu lagi maraknya tahu lagi wabah pandemi covid-19 cuy jangan lupa juga untuk menggunakan protokol kesehatan karena di Indonesia maupun di seluruh dunia itu diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan cuy yaitu adalah facial dan masker masa iya sih kita nggak pakai facial dan masker berarti kita nggak cinta sama negara kita dong karena itu buat kalian jangan lupa juga untuk menggunakan facial dan masker agar wabah di negara kita ataupun di seluruh dunia menurun dan menghilang jangan lupa kaki cuy hei ma'il ingat 10 tahun kedepan kau mau menjadi apa nak ayolah jangan cabut-cabut lanjutkan generasi 10 tahun mendatang agar menjadi sukses dan Indonesia semakin maju nah untuk ingat tuh ya kan gue barusan mau cabut tuh wah untungnya dikasih tahu tuh ya kan aduh nah jadi poin berikutnya itu adalah jangan suka cabut cuy kan jangan suka lagi jam pelajarannya tiba-tiba cabut cuy sayang banget ya kan masa pelajaran aja ditinggalin cuy nggak boleh cabut itu dalam pelajaran juga salah satu contoh bela negara versi mahasiswa cuy kan yoi nah itulah dia poin penting bela negara bagi gue cuy nah inget juga poin gue yang tadi udah gue kasih tahu ternyata hal-hal kecil itu bisa menjadi bela negara cuy kan tanpa kalian ketahui kalian udah melakui hal-hal kecil yang tadi udah gue sebutkan itu itu juga merupakan bela negara untuk Indonesia cuy jadi jangan lupa juga untuk kalian dilakukan ya cuy asik udah mungkin segitu saja video dari gue semoga kalian enjoy nonton video gue kali ini semoga bermanfaat juga dan jangan lupa untuk diterapkan ya dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe see you guys wuhuu semoga keterima selamat menikmati